Bertaraf internasional dan miliki fasilitas tambahan, Tresno Arena Mini Soccer resmi dibuka. Sepak bola Mini alias Mini Soccer, menjadi olahraga yang tengah tren saat ini. Sesuai namanya, Mini Soccer dimainkan di lapangan yang lebih kecil dari sepak bola. Permainan ini lazimnya dimainkan di lapangan terbuka. Selain itu, jumlah pemainnya 7-9 orang. Di Ngemplak Boyolali, saat ini memiliki lapangan Mini Soccer bertaraf internasional dengan fasilitas tambahan yang dimiliki. Tresno Arena Mini Soccer secara resmi dibuka untuk umum, mulai tanggal 2 Desember tahun 2023, yang ditandai dengan syukuran dan pertandingan fun game. Tresno Arena Mini Soccer yang berlokasi di Ngemplak Boyolali ini, bisa dimainkan pada saat siang ataupun malam, karena memiliki fasilitas lampu penerang yang memadai. Owner Tresno Arena Mini Soccer, Andi Akmal mengungkapkan, alasan tertarik mengembangkan usaha di bidang olahraga, yang berlokasi di perbatasan kota Solo dan Boyolali. Menurutnya olahraga Mini Soccer tengah booming, perhatian pemerintah di bidang olahraga juga sangat besar saat ini, tentunya ini menjadi peluang bagi dirinya untuk mengembangkan usaha, dan mengangkat potensi wilayah Solo dan sekitarnya. Selain venue Mini Soccer yang nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat umum penghobi olahraga, Tresno Arena Mini Soccer juga dilengkapi fasilitas pendukung lainnya seperti restoran, barbershop, meja biliar, dan tempat pencucian mobil. Manajemen Tresno Arena Mini Soccer, menggandeng warga sekitar, untuk direkrut menjadi tenaga kerja dalam pengelolaan lapangan serta restoran. Dia berharap kehadiran Tresno Arena Mini Soccer ini, menambah semakin banyak tempat olahraga berkualitas di kota Solo dan sekitarnya. Tresno Arena Mini Soccer hanya berjarak 4 km dari batas kota Solo dengan Boyolali, selain venue yang berstandar internasional, juga dilengkapi kamar mandi, tribun penonton, dan lampu penerang. Kemudian pengembangan ke depannya ada untuk bubble shop. Ada meja biliar kami siapkan, dan juga ada untuk tempat cuci mobil. Jadi, datang ke sini bukan sekedar untuk olahraga, tapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain kami siapkan di sini. Jadi, Mini Soccer ini memang lagi booming, dan perhatian pemerintah khususnya di bidang olahraga ini juga besar saat ini. Tentunya ini menjadi peluang-peluang bagi kami untuk mengembangkan usaha dan juga mengangkat potensi masyarakat di wilayah Solo dan sekitarnya. Terima kasih telah menonton!